Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawo sederek-sederek pecinta tosan aji kali ini kita ada tosan aji ini sebelumnya jangan lupa di klik like subscribe dan pencet tombol lonceng agar anda bisa mendapat pemberitahuan video berikutnya ini ada dua bilah tosan aji nah seperti ini kira-kira ini dua bilah dimaharkan terjangkau saja borongan 250.000 Hai nah seperti ini kondisinya untuk detailnya kira-kira seperti ini Hai nah seperti ini untuk detailnya Hai nah kira-kira seperti ini yang sebaliknya Hai nah bagian sorsorannya seperti ini ini hubungan gonjonya untuk yang ini seperti ini Hai kok detailnya Hai nah bilahnya kira-kira seperti ini Hai bagian ujungnya seperti ini Hai seperti ini kondisinya Hai nah ini bagian sorsorannya Hai ini bagian wungan gonjonya Hai dua bilah ini dimaharkan terjangkau saja hanya 250.000 monggo silahkan rekan-rekan yang berminat Hai kira-kira seperti ini untuk bilahnya Hai yang sebaliknya kira-kira seperti ini Hai dimaharkan sangat terjangkau sekali Hai kemudian kita ada tosan aji yang ini ada tosan aji keris diberi warangka seperti ini warangka yang seperti ini menurut sebagian pecinta tosan aji ada yang menyebut warangka ladrang nah seperti ini kondisinya bagian depannya kira-kira seperti ini bagian sampingnya Hai bagian yang belakang sini Hai untuk gandarnya seperti ini kira-kira ini tidak memakai pendok langsung gandarnya besar seperti ini Hai ini sebetulnya tidak iras bagian sekitar sini ada sambungannya namun karena di proses bagus jadi kira-kira seperti ini nah untuk gandarnya kira-kira seperti ini hai 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 nah ini bagian ujungnya ini bagian sebelahnya Hai seperti ini kira-kira Hai bagian ukirnya kira-kira seperti ini hai 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 seperti ini Hai seperti ini untuk ukirnya Hai untuk manjing warongkonya kira-kira seperti ini Hai nah seperti ini kira-kira untuk manjing warongkonya sekalian bagian warongkonya yang disini Hai nah seperti ini kondisinya Hai ini keris keris luk lima menurut sebagian pecinta atau sanasi ada yang menyebut keris pendowo kita lihat untuk bilanya Hai nah seperti ini kira-kira Hai keris luk satu dua tiga empat lima keris luk lima riciannya kembang kacang jalan labi gajah gereneng oleh sebagian pecinta atau sanasi ada yang menyebut keris pendowo namun kondisi keris seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan nilai sendiri termasuk keris pendowo atau bagaimana Hai untuk detailnya kira-kira seperti ini nah seperti ini kondisinya Hai nah ini kondisi bilanya Hai gonjo yang seperti ini menurut sebagian pecinta atau sanasi ada yang menyebut gonjo keleng Hai seperti ini gonjonya ini untuk bilanya kira-kira seperti ini pamurnya menurut sebagian pecinta atau sanasi ada yang menyebut pamur woswutah Hai seperti ini kondisinya ada sebagian pecinta atau sanasi yang menyebutnya pamur woswutah Hai bagian yang sebelahnya Hai nah seperti ini kondisi bilanya monggo silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri termasuk keris apa atau bagaimana bagian sorsoran nya kira-kira seperti ini nah ini bagian sorsoran nya kira-kira Hai coba kalau kita minyak kira-kira keris ini jadinya seperti apa Hai nah setelah diminyak kira-kira seperti ini pamurnya terlihat lebih kontras nah seperti ini kondisinya Hai keris luk lima seperti ini ada sebagian pecinta atau sanasi yang menyebutnya keris pendowo Hai namun kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri nah seperti ini kondisinya Hai seperti ini kondisi bagian ujungnya ini yang sebaliknya Hai nah seperti ini kondisinya Hai pamurnya ada sebagian pecinta atau sanasi menyebutnya pamur waswutah Hai seperti ini nah untuk kadang menurut sebagian pecinta atau sanasi yang di pinggir ini yang cenderung abu-abu ini disebut seloroknya sedangkan bagian yang lebih hitam ini disebut besinya baru yang putih untuk pamurnya kira-kira seperti itu namun monggo silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat kondisi keris ini seperti ini kita lihat untuk detailnya lah seperti ini kira-kira untuk sangat detailnya nah seperti ini kira-kira untuk besinya lah bagian yang pinggir yang buah bukan yang ini baru di tengahnya yang ini Hai kira-kira seperti itu monggo silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing kira-kira seperti ini Ayo kita lihat untuk pesinya Hai Hai untuk wujungan gonjonya kira-kira seperti ini Hai nah seperti ini untuk wujungan gonjonya Hai untuk pesinya kira-kira seperti ini Hai seperti ini kondisi pesinya untuk video kali ini cukup sekian untuk kurangnya untuk salahnya harus dimaafkan untuk hiburan untuk bahan diskusi untuk betulnya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat silahkan rekan-rekan nilai sendiri Terima kasih